Badan Intelijen Negara daerah Sumatera Barat, program vaksinasi masal untuk kategori penerima kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak umur 6-11 tahun. Total ada 10.000 warga yang tersebar di 5 kabupaten dan kota menerima vaksinasi untuk dosis pertama. Kelima wilayah yang menjadi target vaksinasi masal, yakni Kota Sawalunto, Kabupaten Tanah Datar, Besisir Selatan, Padang Pariyaman, dan Kabupaten Solo. Total ada 10.000 peserta vaksinasi, pesertanya mulai dari masyarakat umum, lansia, hingga anak-anak umur 6 tahun hingga 11 tahun. Binda Sumbar berupaya keras mencapai target presentasi vaksinasi 70% ungkap kepala Binda Sumbar. Saat ini presentasi capaian vaksinasi di Sumatera Barat untuk penerima dosis pertama baru mencapai 66,19% dan untuk dosis kedua 41,20%. Program vaksinasi masal yang dilaksanakan oleh Binda Sumbar setiap harinya mengalami peningkatan 1%. Meski demikian target capaian vaksinasi 70%, tidak akan terwujud apabila tidak ada sinergi yang kuat antar lembaga. Masih tingginya potensi ledakan kasus baru, Binda Sumbar kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, apalagi saat ini varian Omicron sudah muncul di Indonesia. Jika prokes kendor, maka potensi kelas terbaru kemungkinan besar bisa saja muncul. Tercatat, kasus Omicron terkonfirmasi dari sebelumnya hanya ditemui di 97 negara, kini sudah ada di 115 negara, termasuk juga Indonesia. Total secara keseluruhan terkonfirmasi ada sebanyak 184.607 kasus, yang mana sebelumnya hanya 62.342 kasus. Binda Sumatera Barat kembali mengelar vaksinasi di lima wilayah keubatan kota, yaitu keubatan Solo, keubatan Padang Periaman, keubatan Tanah Datar, kota Swalunto, dan satu lagi pesisir selatan. Baya kita itu dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi di Sumatera Barat yang sampai saat ini belum mencapai 70%. Vaksinasi ini kita fokuskan kepada kelompok Lansia, kemudian yang capaiannya yang masih rendah, kemudian juga kepada anak sekolah umur 6-11 tahun. Kita berharap akhir tahun ini capaian 70% seperti yang ditetapkan oleh Presiden Sumatera Barat dapat terwujud, dan kemudian kita akan kembali melaksanakan vaksinasi di wilayah Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.